Tanya orang beriman yang bisa melihat ya? Betul, tergantung amal solen. Tapi tau gak Rebana itu asal dari mana? Dari, aku tau Rebana itu alat musik yang berasal dari Timur Tengah. Timur Tengah? Bener gak? Itu kan alat musiknya sering dimainkan tuh kalau lagi kasih dahan, atau itu lagi gambus gitu, bener kan? Betul. Iya, dan itu kan sekarang dimainkannya seperti itu. Karena emang pada perkembangannya, itu digunakan sebagai media dakwah Islam. Akhirnya Rebana pun bisa masuk ke Indonesia dari abad ke-13. Sejak saat itu baru deh, pamora meningkat dipakai di musik-musik modern juga. Sampai Rebana virtual tadi. Tingginya minat terhadap Rebana di Indonesia. Ini nih, dibuktikan dengan adanya sentra Rebana di desa Kaliwadas, Bumi Ayu, Berpes, Jawa Tengah. Selama lebih dari 60 tahun, warga di sana, warga Kaliwadas ini bergantung pada alat musik perkusi yang satu ini. Dan berikut adalah Potret Indonesia. Potret Indonesia Hentakan yang tercipta dari tepukan Rebana, tak asing lagi di telinga kita. Alat musik tradisional asal Timur Tengah ini biasa dijumpai di kementasan kasidah atau gambus, sendi yang sering digunakan sebagai media dakwah Islam. Rebana diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Sejak saat itulah, pamornya semakin menanjak di tanah air. Tingginya minat terhadap Rebana di Indonesia dibuktikan dengan adanya sentra Rebana di desa Kaliwadas, Bumi Ayu, Berpes, Jawa Tengah. Lebih dari 60 tahun, hidup sebagian besar warga Kaliwadas bergantung pada salah satu jenis perkusi ini. Rebana produksi Kaliwadas tak hanya mencapu pasar nasional, kualitasnya yang baik mampu tembus pasar luar negeri. Meskipun bukan satu-satunya sentra produksi Rebana di Indonesia, Kaliwadas tercatat sebagai yang terbesar dibandingkan daerah lain seperti Gresik dan Jepara. Di tengah jajaran toko yang menghiasi jalan utama Kaliwadas, terselip perajin-perajin Rebana tradisional. Salah satunya setirah. Sudah 35 tahun, ibu delapan orang anak ini bergerut sebagai perajin Rebana. Bermula dari keterpurukan ditinggal kedua orang tuanya, setirah bangkit membangun kembali usaha keluarga ini dari awal. Asam garam sebagai perajin Rebana ia lalui, hingga usaha rumahannya ini mampu hidupi banyak orang. Ibu kan bawa barang sama orang, belum bisa bikin sendiri, nggak punya modal gitu lah ya. Jadi ngambil sama orang, sari pelanggan, mbak, udah dapat pelanggan. Kan ibu belum bikin sendiri, belum punya modal. Jadi ibu bawa barang yang udah jadi sama bos gitu, sama orang lain gitu. Terus lama-lama-lama 10 tahun, ibu terus dia punya modal itu sedikit-sedikit. Jadi beli bahan sendiri, bahannya itu beli sendiri, di lola sendiri gitu. Tadinya nggak punya karyawan, mbak, waktu itu nggak punya karyawan. Terus nambah, ada karyawan satu, terus nambah-nambah sampai sekarang, sampai 2016 itu ada lapan. Kedelapan karyawan sutira memiliki tugas masing-masing. Tugas pertama dan paling berat adalah memetuk gelondongan kayu mangga. Tekstur kayu mangga yang tak mudah belah, dirasa paling cocok untuk dijadikan bahan utama pembuatan rangka Rebana. Tahap ini dikerjakan tanpa bantuan alat modern. Dalam modal tampak super tajam, dengan cepat kayu mangga dibelah hingga menjadi kulak. Dibutuhkan kepelitian dan jam terbang untuk lihai membelah kayu seperti ini. Selanjutnya, bulatan kayu akan dihaluskan menggunakan mesin bubut hingga terbagi tiga. Untuk membuat perlukaan rangka mudah dicat, tahap selanjutnya kayu akan dibakar. Rangka Rebana akan ditutup menggunakan kulit kambing yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Tekstur kulit kambing yang tidak setebal kulit sapi, dirasa pas untuk menghasilkan bunyi yang sesuai dengan standar suara Rebana. Pemasangan kulit kambing tak boleh sebarangan, seperti pembuatan alat musik pada umumnya. Anda dasar Rebana perlu di-style terlebih dahulu. Kalau tahap ini dilupakan, dijamin. Bukan aja di Rebana, alat ini lebih mirip dengan tongkosong yang nyaring bujija. Untuk mempercantik tampilan Rebana, di tahap finishing biasanya rangka kayu akan diberi beragam warna cat sesuai pesanan. Dalam sehari rumah produksi Sutirah bisa menyelesaikan rata-rata 30 Rebana berukuran besar dan 100 Rebana kecil. Rebana-Rebana ini dijual dengan kisaran harga mulai Rp 25.000 hingga Rp 350.000 sesuai ukuran. Selain dipasarkan ke luar pulau, Rebana Sutirah juga menjadi salah satu produk unggulan lokal. Penyak toko-toko di Kaliwadas yang mempercayai kualitas Rebana buatan wanita asli Bumi Ayu ini untuk memenuhi etalase mereka. Salah satunya Isnanto. Pria yang sudah 16 tahun menggeluti bisnis perkusi ini adalah salah satu langganan tetap Sutirah. Di toko Isnanto, Rebana bersanding dengan bermacam alat perkusi lain. Mungkin di sini sudah multi lah, jadi produksinya lebih banyak itu kan. Dari anunya kan kayak semacam merging band, hadro, terus kosida, terus ayam marawi. Bagi pemilik toko, Rebana yang dibuat secara tradisional menyimpan kendala sendiri. Hasil produksi yang terbatas terkadang tak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kalau dari sini itu kan manual, jadi masih kebanyakan itu masih dipegang oleh ya manusianya sendiri itu kan. Beda sama produk itu sudah pakai mesin, terus pakai alat-alat yang canggih itu kan. Meski pertumbuhan alat musik modern sudah tak terbendung, peluh para perajin Rebana tradisional diharapkan tetap punya ruang di hati penikmat seni. Sebab inilah salah satu karifan lokal yang sayang jika harus habis karena terkikis zaman.